Intro Suatu ketika di malam yang gelap gelombang air raksasa menerjang kerajaan di sebuah pulau Semua orang menjadi panik Sang ratu mengorbankan diri Yang menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindungi kerajaan dari kehancuran Sampai akhirnya kota kerajaan itu hilang untuk selamanya Seorang filsuf Yunani kuno Plato adalah orang yang pertama kali menyebut nama Atlantis Dalam bukunya Timayus dan Critias sekitar 360 sebelum masehi Plato menulis bahwa kerajaan Atlantis dikelilingi oleh samudera Atlantis digambarkan sebagai bangsa yang sangat kuat Yang pernah menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9500 sebelum masehi Suatu ketika saat akan menyerang Yunani Atlantis dilanda gempa dan banjir Lalu tenggelam ke dasar samudera hanya dalam waktu satu malam satu hari Kerajaan Atlantis dianggap sebagai mitos yang dibuat Plato untuk mengilustrasikan teori politik Meskipun banyak orang yang meyakini bahwa kerajaan Atlantis dulunya benar-benar ada Sejarah menjadi cerita, cerita menjadi legenda dan akhirnya legenda menjadi mitos Oke kita pindah ke masa kini yaitu tahun 1914 Seorang profesor bernama Milo Touch menawarkan sebuah proposal kepada pejabat setempat Milo adalah seorang sejarawan yang bekerja untuk museum kota Dalam proposalnya ia meyakinkan bahwa kota Atlantis itu benar-benar ada Bukan sekedar fantasi ataupun mitos Milo sudah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengumpulkan kepingan-kepingan catatan Yang menunjukkan eksistensi kota Atlantis Selembar robekan dari buku jurnal milik Shepard adalah buktinya Tulisan kuno tersebut menunjukkan bahwa Atlantis berada di Islandia Sebuah kota dengan peradaban tinggi dan memiliki sumber dayanya sendiri Sang kakek adalah inspirasinya Seorang petualang hebat yang telah melakukan penjelajahan ke berbagai bendua Karena itu ia berharap para pejabat itu mau membiayai ekspedisinya untuk menemukan kota Atlantis Akan tetapi para bangsawan itu mengedap-edap keluar sebelum Milo menyelesaikan presentasinya Mereka bosan mendengar kata Atlantis Cerita itu tidak lebih dari sebuah dongeng untuk menyenangkan anak-anak Milo memohon agar mereka mau mendengar lebih banyak Jika tidak ia akan mengundurkan diri sebagai pegawai museum Salah satu pejabat itu berkata kalau Milo adalah orang yang berpotensi Tapi akan lebih baik jika ia berhenti mengejar sebuah dongeng Malam itu Milo pulang dengan perasaan kecewa Sampai di rumah ia dikejutkan kehadiran seorang wanita misterius Wanita itu berkata kalau ia memiliki pesan yang sangat penting dari majikannya Dan meminta Milo ikut bersamanya Lalu sampailah mereka ke sebuah rumah besar dan wanita itu mengantar Milo menemuinya Yang ternyata pemilik rumah itu adalah seorang kakek tua eksentrik bernama Mr. Whitmore Mr. Whitmore memberikan sebuah paket yang ditujukan untuk Milo Paket itu diberikan oleh kakek Milo beberapa tahun yang lalu Ia berpesan jika terjadi apa-apa dengannya Mr. Whitmore diminta memberikannya kepada Milo Milo benar-benar terkejut saat melihat bahwa isinya adalah buku jurnal Shepard Buki itu merupakan kunci menemukan benua Atlantis yang hilang Namun Mr. Whitmore tidak percaya bahwa Atlantis hanyalah sebuah dongeng Milo berusaha meyakinkan bahwa ia telah melakukan banyak penelitian demi menemukan Atlantis Setelah mendengar cukup banyak Mr. Whitmore terkesan Keyakinan yang dimilikinya adalah yang ia inginkan Ia akan membiayai ekspedisi mencari Atlantis Bahkan sudah mempersiapkan kapal selam yang sangat canggih Dan ternyata Mr. Whitmore adalah sahabat kakeknya Mereka pernah bersama-sama melakukan perjalanan keliling dunia Mr. Whitmore berkata kalau ia sudah mengumpulkan sebuah tim yang ahli pada bidangnya masing-masing Setelah semua persiapan selesai, mereka langsung berangkat mencari Atlantis yang hilang Kapten Rourke kemudian meminta Milo mempresentasikan apa yang mereka cari kepada para kru Dan menunjukkan jalan kemana mereka harus pergi Berdasar buku yang ia baca, jalan menuju Atlantis akan melawati terowongan Yang membawa mereka ke sebuah kantung di dasar laut Kemudian disanalah terdapat jalan rahasia menuju kota Atlantis Kedengarannya sih mudah, namun mereka harus tetap waspada Sesaat kemudian mereka melewati kuburan kapal Mereka menduga ada banyak orang yang berusaha mencari Atlantis Lalu mereka tidak menyadari bahwa ada monster raksasa diam-diam mengamati mereka Monster itu kemudian menyerang Tidak ada yang bisa mereka lakukan karena ukurannya jauh lebih besar dari kapal mereka Milo melihat kalau monster itu memiliki mata yang menyala Dan menyadari kalau monster itu adalah sebuah mesin Mesin itu menembak kapal dan memaksa para kru menyelamatkan diri menggunakan sekoci Milo meminta mereka melewati terowongan yang ia tunjukkan sebelumnya Lalu sampailah mereka ke dalam sebuah ruangan besar yang dimaksud Di tempat tersebut mereka melihat ada bekas reruntuhan kota besar Kapten meminta mereka segera berangkat memulai penjelajahan Mereka mengikuti petunjuk yang ada di dalam buku Namun tanpa mereka sadari ada beberapa sosok bayangan hitam mengikuti mereka Meski banyak halangan dan rintangan tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus maju Sampai akhirnya ada sebuah tebing besar menutup jalan mereka Paul mulai melakukan pengeboran lalu sampailah mereka ke sebuah jembatan besar Sebelum lebih jauh kapten meminta para kru beristirahat semalam Saat membaca buku jurnal Milo menemukan ada sebuah halaman yang hilang Halaman itu berisi penjelasan mengenai sumber daya misterius di jantung kota Atlantis Namun apapun isinya ia sudah tidak sabar berpetualang bersama para kru di sana Kecuali kalau mereka itu memiliki tujuan lain yaitu sekedar mendapatkan uang untuk menjalani ekspedisi ini Malam hari saat semua kru sedang tidur ada penyusup bertopeng mendatangi tenda Milo merasa ada suara di luar tenda namun setelah diperiksa tidak ada siapapun di sana Lalu Milo melihat ada sekumpulan kunang-kunang mendatanginya Kunang-kunang itu bukanlah kunang-kunang biasa mereka mengeluarkan api yang membakar semua tenda Terjadi keributan tidak ada pilihan mereka harus melanjutkan perjalanan Saat melewati jembatan dinamit yang mereka bawa meledak dan membuat mereka semua jatuh ke bawah Milo terluka dan terpisah dari rombongan Gerombolan penyusup bertopeng itu menemukannya Salah satu dari mereka membuka topeng yang ternyata adalah wanita Saat melihat Milo ia seperti heran lalu menempelkan kristal biru pada lukanya Dan ajaibnya luka Milo sembuh seketika Bersama dengan itu rombongan kru melintas Kawanan bertopeng itu lari meninggalkan Milo lalu Milo mengejarnya Sampai ke ujung terowongan mereka akhirnya menemukan kota Atlantis yang hilang Lalu kawanan bertopeng itu kembali dan wanita yang menolong Milo mencoba berbicara dengannya Milo menjawab dengan bahasa kuno yang ia pelajari sebelumnya Mereka datang bukan sebagai musuh Wanita itu pun mempersilahkan mereka masuk ke kota Atlantis Sampai ke hadapan Raja Atlantis mereka tidak disambut dengan baik Kapten bicara terlalu banyak dan kecoplosan berkata kalau mereka sedang mencari sesuatu disini Raja sudah mengetahuinya lalu memberitahu kalau apa yang ia cari tidak ada disini Sebaiknya mereka segera meninggalkan tempat ini jika ingin selama Namun putri Raja yaitu Kida memohon agar mereka diberi kesempatan Sudah lama mereka itu tidak kedatangan tamu dari dunia luar Raja pun menuruti keinginannya dan mengizinkan mereka menginap satu malam Sang ayah berkata kalau hati putrinya itu melunak Padahal seribu tahun yang lalu Kida menghalangi setiap orang luar yang berusaha masuk tempat ini Kida beralasan bahwa dunia dan budaya mereka perlahan mulai punah Dan mereka membutuhkan pengetahuan dari luar untuk mengembalikan tempat ini seperti semula Lalu Kida diam-diam menemui Milo dan membawanya ke suatu tempat Yang melihat kalau Milo ini adalah seorang pelajar Mungkin ia bisa menceritakan padanya dunia luar Milo bertanya apa yang terjadi di sini Kida berkata kalau Atlantis pernah menghadapi sebuah bencana besar Saat itu ia masih kecil dan sang ibulah yang menyelamatkan kota ini Milo tidak mempercayanya Kejadian itu mungkin sudah berlalu ribuan tahun Seharusnya ia tuh sudah meninggal Namun hal itu memang benar kalau dirinya sudah berusia ribuan tahun Milo menunjukkan sebuah buku kuno yang menuntunnya ke sini Buku itu memiliki bahasa yang sama dengan bahasa yang dipakai bangsa Atlantis kuno Bahasa tersebut sudah mulai terlupakan Lalu Kida menunjukkan sebuah artefak kuno di hadapannya Lalu meminta Milo membaca untuknya Artefak kuno itu ternyata adalah sebuah kendaraan terbang Kida selama ini tidak bisa menggunakannya karena ia salah mengartikan petunjuk Berkat Milo kini benda itu bisa digunakan kembali Kida kemudian mengajak Milo berkeliling kota dan melihat keindahan kota Atlantis Tidak ada yang berbeda dengan kehidupan manusia di dunia luar Mereka semua hidup rukun dan damai Namun kedamaian itu sepertinya akan terganggu Malam harinya kapten dan anggotanya diam-diam mengeluarkan senjata dari dalam peti Benar apa kata raja mereka memiliki niat tidak baik di tempat ini Sementara itu Milo masih bersama Kida Kida menunjukkan sebuah tempat rahasia di mana terdapat tulisan-tulisan kuno yang berisi sejarah lengkap kota Atlantis Milo berkata bahwa tempat di mana mereka berada adalah jantung dari kota Atlantis Kalung kristal yang ia miliki adalah sumber energi yang menjaga mereka selama ribuan tahun Namun sayangnya saat mereka naik ke permukaan kapten dan para kru mengapungnya Lembaran buku yang hilang ternyata disimpan oleh kapten yang berisi sumber daya kota Atlantis Melo berkata kalau mereka tidak boleh mengambilnya Sumber daya itu bukanlah energi biasa melainkan sumber kehidupan mereka Jika mereka mengambilnya maka penduduk kota ini akan sekarat Namun kapten tidak peduli lalu berjalan menuju di mana sumber energi berwujud kristal itu berada Sampai disana Kida melihat bahwa sumber kehidupan mereka selama ini adalah gabungan dari kekuatan raja terdahulu termasuk ibunya Kristal energi itu bereaksi terhadap kalung Kida karena mengetahui kalau Kida adalah keturunan raja Kida berkata kepada Milo bahwa ia tidak perlu khawatir lalu membiarkan dirinya bergabung dengan kristal energi tersebut Setelah itu Kida membiarkan kapten menangkapnya Hal itu ia lakukan demi keselamatan kota Atlantis Sebelum mereka pulang Milo menyindir para kru yang lebih mementingkan uang dan menuruti perkataan kapten Kapten tidak peduli perkataan Milo lalu menghajarnya Para kru sebenarnya tidak senang dengan perbuatannya Mereka terpaksa karena mendapat ancaman Lalu mereka memilih bergabung dengan Milo kecuali Helga Setelah Kida dibawa pergi cahaya kehidupan Atlantis meredup Bersama dengan itu sang raja mulai melemah Ia memberitahu Milo bahwa putrinya telah dipilih Jika terjadi bahaya di kota Atlantis maka dirinya akan dikorbankan seperti mendiang ibunya terdahulu Raja bercerita bahwa kristal energi itu adalah kumpulan kekuatan yang tumbuh sejak zaman dahulu Berkat kristal itu mereka mendapatkan umur panjang dan perlindungan Lalu ia memanfaatkannya untuk membangun kota modern sekaligus membuat senjata perang Akan tetapi kekuatan yang sangat besar itu tidak mampu ia kendalikan sehingga mendatangkan becana bagi kota Atlantis Alasannya menenggelamkan kota adalah agar terputus dari dunia luar dan sejarah tidak terulang Sehingga apa yang terjadi pada ibunya tidak terulang kembali Raja kemudian memberikan kristal miliknya kepada Milo Ia berharap Milo bisa menyelamatkan putrinya dan setelah itu raja meninggal dunia Milo kemudian berkata kalau ia akan merebut Kida kembali Mereka memiliki kendaraan terbang yang bisa digunakan Milo dan warga kemudian melakukan pengejaran Audrey mengingatkan kalau kapten memiliki senjata lengkap Bahkan ia memiliki balon udara tempur untuk naik ke permukaan Milo dan rombongan langsung menyerangnya Meski awalnya kewalahan mereka akhirnya berhasil menjatuhkan balon udara milik kapten jahat itu dan menyelamatkan Kida Akan tetapi ledakan balon itu malah membuat gunung api meletus Mereka bergegas terbang kembali ke kota Atlantis Namun letusan gunung itu semakin besar Kida bereaksi keluar dari petik kemudian melayang ke atas Menggunakan kekuatan yang dimiliki Atlantis Sekali lagi kota Atlantis berhasil diselamatkan dari kehancuran Setelah kejadian tersebut Kida memberikan sebuah kendaraan agar para kru bisa pulang Sementara Milo lebih memilih tinggal di kota Atlantis Atas jasa-jasa mereka warga Atlantis memberikan gelar kehormatan dan tentu saja emas dalam jumlah yang banyak Para kru sebenarnya sedih harus berpisah dengan Milo Namun bagaimanapun juga mereka harus kembali untuk melaporkan hasil ekspedisi mereka kepada Mr. Whitmore Seluruh warga Atlantis memberikan penghormatan terakhir kepada raja Dan berkat Milo kota Atlantis membangun peradabannya kembali Sementara itu di dunia luar Mr. Whitmore diberikan bukti-bukti atas penemuan kota Atlantis yang hilang Ia juga mendapat sebuah kalung kristal pemberian Milo Milo berterima kasih kepada Mr. Whitmore yang telah membuat impian sang kakek dan dirinya menjadi kenyataan Bahkan apa yang ia dapat jauh lebih baik Selain menemukan kota yang hilang, Milo mendapatkan kebahagiaannya bersama Gida Dan akhirnya film pun selesai Itulah alur film Atlantis Lost Empire Terima kasih sudah menonton, saya selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video